Paris RM, ada Kunto Aji, dan juga masih banyak lagi, di Paras Dalam juga ada... Para pemain dan artis serta sutradara menonton film Dilan 1983, What I Need DCGV, Cinema Paris Van Japa, Bandung, Minggu 9 Juni. Film ini merupakan sekuel dari terologi Dilan sebelumnya, yakni Dilan 1990, Dilan 1991, dan Milya. Film yang diangkat dari novel karya P.D. Baik ini bercerita tentang Dilan di masa sekolah dasar. Seperti pada film-film sebelumnya, film arahan dari Fajar Bustomi ini menceritakan kekompakan Dilan bersama teman-temannya dengan dibumbui percintaan antara Dilan dan siswa berdarah Tiongkok bernama Milya. Dalam kesempatan ini, para artis pemeran film pun memiliki kesan tersendiri saat syuting film. Kalau paling menarik itu scene yang aku salaman sama Milya. Itu karena di film itu pertama kali Milya itu mau sama Dilan. Itu gimana itu? Kenapa menurut kamu menarik banget? Itu kan salaman aja. Paling menarik itu... Tidak tahu pas syuting juga itu paling berasa Dilan sama Milya. Itu paling deket. Kayak metrinya luarnya. Ya kalau tanya, is it the same as aku sih? Menurutku sih sama. Kayak aku berasa kita emang personality wise-nya. Emang kayak gitu ya sometimes aku bisa malu juga ya. Tapi kalau sama temen-temenku ya emang udah akrab dan aku bisa jadi lebih baik. Menurut pemain Ibunda Dilan, Ira Wipowo film ini mengungkapkan karakter Dilan yang kocak dan nyeleneh terlihat sejak kecil. Apa ya? Ya itulah. Dan karena kebebasan itu, jadi mereka suka mikirnya tuh yang agak beda gitu loh. Dilan, mana sih kepikiran ngerayu cewek dengan cara kasih garis semuanya sampai rumah gitu kan? Itu kan luar biasa. Nggak ada cowok lain yang kayak gitu. Sementara bagi sang sutradara, film ini menjadi tantangan tersendiri saat syuting di timur-timur dengan bahasa yang tidak dikuasainya. Ya sebenarnya semuanya hampir menyenangkan ya syuting dengan keluarga Dilan ini semua tuh menyenangkan sekali. Tapi mungkin di adegan awal itu saya belum pernah ke timur-timur, cuma lihat dari riset gitu. Terus dan di skripnya harus pakai bahasa timur-timur, saya kan nggak ngerti bahasa Sunda aja, kadang-kadang harus nanya dulu sama si ayah gitu ya. Kamu mencintai Tuhan. Film dilan 1983 Waini ini akan diputar di semua bioskop di tanah air mulai 13 Juni mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara Muwartaka.